Dan kita bisa punya tangga-tanya besar, kok bisa ya? Dan di malam saya nonton kakak beradik berkelahi, bahkan saling membunuh, gara-gara apa? Warisan. Ibunya yang lihat anaknya bertengkar ke warisan, kimisah, sedih dia. Sekali lagi, banyak hal memungkinkan juga mencerai berikan kita. Nah, kasih yang diajarkan Tuhan bisa bilang terkelan tak apapun yang seringkali merasuki kita. Kita bisa nonton orang lain begitu. Belum tentu juga kalau kita punya kesempatan nggak melakukan hal yang sama. Maka kita bertanya, kasih seperti apakah? Yang saya kasihkan kalau orang tua kepada anak, kalau anak-anak kepada orang tua, pasangan mungkin suami pada itu dan sebaliknya. Tapi juga kita kepada yang lain. Kasih seperti apa? Apakah kasih seperti Tuhan? Yang juga dengan menyerahkan nyawa bagi sahabatnya? Atau kasih yang dengan pamrik? Kalau kamu memberi, baru aku balas. Kalau enggak, enak aja. Kamu mengundang aku, aku datang. Eh, belian aku mengundang, awas enggak datang. Atau sebaliknya, tak undang enggak datang, awas. Dan kamu mengundang aku, enggak datang. Kura-kura sakit. Sampai beneran, ternyata. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi, sahabat Tuhan yang mau mengajak kita sekalian, sebenarnya, kita semua diberi harapan akan bersatu dengan Tuhan, meskipun kita sudah dipanggil, jangan mati. Tapi pertanyaannya, kita adalah harus hidup sesuai dengan yang Tuhan ajarkan saling mengasih. Semoga, sahabat Tuhan, semakin mengunggap kita untuk lebih mengasih satu sama lain. Amin.